Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghatapi berbagai rintangan Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir Melainkan juga dari orang-orang terdekatnya Salah satunya adalah kisah Nabi Lut AS yang harus bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom Tetapi malah dihianati oleh istrinya Kaum Sodom merupakan kaum yang terkenal sangat keji Gemar merambok, menindas yang lebih lemah dan melakukan kemungkaran dimana saja Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya Yaitu saling menyukai sesama jenis Penghianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat berhubungan suami istri Seperti selingkuh dan semacamnya Namun berupa kemaksiatan terhadap agama Lantas bagaimana penghianatan itu bisa terjadi? Dan apa ganjaran yang diterima oleh istri Nabi Lut setelah menghianati suaminya? Nabi Lut AS diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut Ujar perempuan tua itu serius Perempuan tua tersebut adalah walihah alias istri Nabi Lut sendiri Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan tiga orang tamu lelaki Tiga tamu itu berwajah sangat tampan Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya Rahasiakan keberadaan mereka, ucap Nabi Lut kepada anaknya Nabi Lut takut tiga tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom Kaumku ini sangat jahat, mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka Ucap Nabi Lut kepada tiga tamunya Tenang saja, wahai Nabi Lut Kami adalah malekat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom Kata salah seorang lelaki itu Nabi Lut kaget Ternyata tiga tamu itu adalah tiga malekat Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini Karena Allah SWT akan menurunkan azab kepada kaum Sodom Lanjut malekat Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan tiga pria tampan Langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom Di rumahku ada tiga orang lelaki tampan Mereka sangat tampan Cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya Kaum Sodom pun bertatangan ke rumah Nabi Lut Mereka ingin melihat tiga orang lelaki tampan itu Malam berganti subuh Nabi Lut, keluarganya dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui tiga malekat tadi Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom Tak lama setelah itu Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom Termasuk istri Nabi Lut Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap Istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merbakan orang yang tidak hanya kafir dan menghianati agama Allah yang didakwahkan suaminya Namun ia juga memberi tahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut Mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut Mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya Oleh karena itu Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan Kemudian Allah memfonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiyah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka Fonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nabi Nuh Allah berfirman Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salih di antara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu berhianat kepada kedua suaminya Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah Dan dikatakan kepada keduanya Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 10 Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyah Al-Farah Rahimahullah berkata Keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing Dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua Nabi tersebut Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh